Intro Halo, apa kabar terutama para ibu wanita katolik RI dan para wanita dari Sabang sampai Merauke senang sekali saya Eli bisa berjumpa dalam podcast wanita katolik RI pengurus daerah DPD Jakarta yang setiap bulan Mei mengadakan Renungan Bulan Maria tujuan renungan adalah membantu anggota wanita katolik RI sewilayah kerja DPD Jakarta untuk semakin apa berkembang dalam iman tentunya pada Renungan Bulan Mei 2023 ini secara khusus DPD Jakarta menampilkan tokoh-tokoh wanita katolik yang berkiprah dalam bidang masing-masing dan selalu berusaha memancarkan cinta kasih Kristus dalam kiprahnya tersebut ada pun tema yang dipilih berdasar bacaan kitab suci pada pertemuan pertama ini adalah mengambil tema Maria berdiskresi memilih dan memilah kehendak Allah kita akan berbincang santai dengan Ibu dokter Anda Maria Stefani Ekowati yang biasa kita sapa dengan Ibu Mario Hasto yang saat ini sebagai ketua wanita keren Indonesia yang begitu banyak memiliki program karya untuk masyarakat selain itu juga beliau seorang sekolah sesuai tema kita Maria berdiskresi memilih dan memilah kehendak Allah ketika kita berdiskresi kita sungguh menimbang-nimbang dalam kehendangan berbagai pilihan situasi dan kemungkinan yang ada Ibu Maria apa yang mengelatar belakangi Ibu dalam memilih pekerjaan atau profesi Ibu saat ini monggo Ibu baik terima kasih Ibu Eli sudah diberi kesempatan kalau dulu ya saya waktu masih SMA itu cita-citanya kan masih masih agak jauh masih belum jelas tetapi masih abu waktu itu kalau saya melihat sebagai seorang profesi konselor, sekolah itu kok sepertinya profesi yang bisa membantu orang lain meskipun banyak profesi dan hampir semua profesi itu membantu orang lain membantu masyarakat bisa menyecahterakan masyarakat dengan berbagai caranya tetapi kalau sebagai konselor, sebagai psikolog itu membantu dalam hal psikologisnya jadi waktu itu saya juga melihat bahwa kesehatan mental itu penting karena ketika seorang yang mempunyai mental yang sehat dia akan bisa berkembang, dia akan bisa bersosialisasi dengan sehat nah itu kan juga memberikan energi positif yang aura yang positif yang bisa mempengaruhi lingkungannya baik keluarga maupun masyarakat di sekitarnya itu sangat menginspirasi salah satu baik ibu tadi ibu menyampaikan bahwa mental yang sehat ya bu ya didasari dari mental yang sehat lalu akan memancarkan atau mengeluarkan aura dan bahkan energi yang positif sehingga mempengaruhi lingkungan sekitar kita ya bu ya kita akan berdampak apa yang kita lakukan berdampak pada sekitar kita sejauh ibu merasakan apakah pilihan pekerjaan atau profesi ibu yang saat ini ibu jalani itu sesuai dengan iman yang ibu yakini dan sesuai dengan kehendak Allah bu kalau sesuai dengan iman saya merasakan iya karena ketika di dalam profesi dalam psikologi ini kan kita juga itu kabar gembira yang kabar gembira kita nah itu kabar gembira tetapi waktu itu dan selama perjalanan kehidupan Bunda Maria merawat putranya Yesus Kristus itu Bunda Maria pun juga mengalami apa namanya suatu tanda tanya maksud Allah itu apa kehendak Allah itu bagaimana yang di kehendaki Allah terhadap pribadi Bunda Maria sendiri dan terhadap dunia itu apa itu yang terus dicoba untuk mengerti oleh Bunda Maria nah ketika dalam pelayanan saya dalam hal-hal yang saya lakukan kemudian orang lain merasakan bahwa itu menimbulkan kebahagiaan atau dia mungkin lebih bahagia dan dia sendiri juga merasakan bahwa itu sesuai dengan kehendak Allah tetapi sesuai dengan kehendak Allah dalam agama kita kan juga sudah diwujudkan dalam tata aturan dalam apa dogma-dogmana ketika mereka mengikuti itu dan selaras itu mereka merasa lebih bahagia saya merasakan bahwa itu berkenan mungkin Allah baik Ibu tadi bermula ya saya menarik sekali Ibu dari mental yang sehat menimbulkan aura positif sehingga yang timbul yang mau diwujudkan dengan energi positif itu ada di sekitar kita sehingga wujud nyatanya adalah kebahagiaan begitu ya Bu ya ketika kebahagiaan itu yang dirasa oleh sekitar kita dan sesuai dengan kehendak Allah tadi yang Ibu sampaikan dalam profesi Ibu itu pasti pekerjaan yang sudah Ibu lakukan pastinya ada berbuah kebaikannya Bu ya dan membawa orang lain ke jalan kebaikan apakah profesi ini pekerjaan yang sudah Ibu lakukan itu membuahkan kebaikan ya itu tadi kalau mereka merasa bahagia atau lebih bahagia apa yang mereka lakukan selaras dengan kendala dalam arti misalnya ya kalau kita mengimani bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang bagaimana kita harus melakukan tugas-tugas sebagai seorang Ibu seorang istri atau sebagai seorang anak yang melakukan baktinya kepada orang tua nah hal-hal ketika mereka melakukan itu dan selaras dengan kehendak Allah itu saya merasakan bahwa itu buah dari kebaikan amin semoga ya Bu ya sepanjang kita mengikuti pada realnya ya Bu ya baik Ibu pada dasarnya Ibu perempuan itu hebat dan kuat ya Bu ya betul tangguh tangguh ya Bu ya keren dan tangguh dan bisa menjalani di tengah kehidupan masyarakat ya Bu ya Ibu bergelut dalam organisasi maupun sebagai sekolah pastinya banyak sekali pelayanan-pelayanan yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya dan semua itu pasti penuh tantangan begitu ya Bu ya dan perempuan khususnya para Ibu tentu saja Ibu itu perlu menjadi individu yang bertanggung jawab dengan pikiran maupun tindakan kita sepanjang yang kita lakukan ya Bu ya lalu dalam menjalankan tugas atau profesi Ibu apakah mengalami kendala dalam hambatan semuanya Ibu menjalani Ibu boleh ceritakan Bu kepada kami mungkin ada juga cerita-cerita yang lucu di dalam Ibu melakukan pelayanan-pelayanan silahkan Bu iya baik kalau hambatan kendala itu pasti ada semua orang pasti mengalami ya sebagai individu manusia gak mungkin itu akan lepas dari hambatan dari kendala dari bermes-bersoalan nah ketika kendala atau hambatan yang dari internal itu biasanya kan misalnya dari saya atau mungkin dari Ibu atau Ibu-Ibu dari WKRI ataupun dari semua ya semua individu itu akan pasti mengalami suatu persoalan suatu masalah nah ketika mengalami persoalan atau masalah itu dia bisa mengelola ya dia bisa mengelola bukan berarti meninggalkan persoalannya itu apa namanya terus mencari tempat lain tetapi dia bisa menghadapi mengelola persoalan itu meskipun tidak selesai dengan tuntas tetapi dia bisa sedikit mengurah itu akan membuat dia apa namanya saya misalnya saya juga itu itu menjadi sesuatu yang harus kita syukuri ya skala persoalan itu seperti juga bagi kita dalam keluarga itu kan di rumah kita pasti ada salib ya dan di di setiap rumah pasti ada salib setiap kita pasti ada persoalan nah bagaimana kita mengelola menerima itu sebagai suatu berkat ya suatu berkat kemudian kita bisa mengelolanya dan kita bersyukur itu kan bukan suatu rasa bahagia ketika rasa bahagia itu ada saya sampaikan juga bahwa kebahagiaan itu bukan tergantung dari luar ya kebahagiaan itu adalah pilihan happiness is a choice jadi kita tidak bisa bahagia misalnya karena kalau suami saya setia saya bahagia anak saya bisa masuk ke sekolah tertentu saya akan bahagia pekerjaan saya dapat kerja sekian saya akan bahagia saya tidak akan bahagia kalau ya suami ini atau anak begini atau pekerjaan begini atau teman-teman di organisasi tidak sesuai dengan harapan saya nah itu apa menjadi hambatan bagi saya ataupun ibu-ibu yang lain ya nah ketika kita harus membuka luar ya ini pilihan saya bahagia whatever apapun situasi kondisi di luar ketika saya bahagia maka saya akan muncul suatu energi positif suatu orang yang positif seperti obat nyamuk bakar itu ya obat nyamuk bakar itu jadi kalau mungkin anak-anak sekarang tidak tidak dibakar ya memuduhnya apa namanya berputar ya jadi apa namanya kita akan mempengaruhi sekitarnya ketika kita mempunyai energi yang positif arwah yang yang positif rasa syukur suka cita ada di kita itu lingkungan kita di depan kita di samping kita di belakang kita tetangga kita nah itu mereka akan merasakan sehingga yang namanya itu kan ada vibrasi ya ada vibrasi sehingga mereka turut merasakan itu nah kalau kita satu titik ini kita ada happy ada suka cita kemudian sekitar kita itu nah dari orang-orang sekitar kita pun dia akan menyebarkan yang sama menjadi vibrasi sehingga lingkungan lebih luas lagi akan lebih bahagia ini hambatan itu kita kelola ya betul hambatan itu kita kelola sehingga ketika kita mampu mengelola hambatan itu entah bagaiman pun caranya dan dengan keteribatan Allah ya bu ya keteribatan Tuhan segala permasalahan itu kita bawa dengan happy gitu ya bu ya akhirnya karena aura-aura positif tadi yang timbul akhirnya semua permasalahan bisa teriwati begitu ya bu ya luar biasa ibu hastoy ibu perempuan itu mampu menciptakan organisasi yang lebih sehat percaya ya ibu ya apalagi ibu sudah di bidangnya organisasi yang banyak karya-karya sudah ibu jalankan serta menghasilkan keputusan yang komprehensif ya bu ya pasti ibu itu sudah sering sekali ibu lakukan dan selain keputusan yang komprehensif inklusif karena melihat dari berbagai aspek ya bu nah terkait profesi ini bu tentu ada banyak keputusan-keputusan yang penting dan berdampak luas atau berdampak pada keluarga itu sendiri kadang mungkin keputusan itu dilematis ya bu ya bagaimana ibu biasanya membuat keputusan apakah dengan pertimbangan alasan pro kontra juga bu bagaimana bu baik kalau keputusan itu dituntut ya bukan hanya pada seorang pemimpin tetapi seorang ibu matangga atau seorang karyawan atau apapun itu pasti dituntut suatu keputusan dan keputusan itu mengandung pasti mengandung dilema mengandung pro kontra karena nanti kenapa keputusan itu dibuat misalnya harus ada suatu keadilan bisa ada suatu keadilan nah keadilan itu sendiri sebenarnya kan relatif ya keadilan itu sendiri misalnya kita harus membagi sesuatu adil nah menurut kita adil dibagi 10 dibagi 5 dan 5 tetapi belum tentu itu adil bagi yang menerima karena kebutuhan atau mungkin kepentingan ya kepentingan mereka juga diberbeda memutuskan misalnya untuk level kemanagerial kepemimpinan itu juga sangat pro kontra sangat dilema juga jadi itu dampaknya juga lebih luasnya karena untuk misalnya memutuskan memilih seorang pemimpin misalnya dalam BKRI pun juga bagaimana memilih memilih memutuskan kepemimpinan itu juga sesuatu yang harus dipertimbangkan baik itu data-datanya riwayatnya di suatu pertimbangan kalau ya pro kontra itu juga pasti dan ketika dalam memutuskan itu biasanya kan ada data tadi ya ada data jadi dari data ini dari data yang pertimbangan dua pertimbangan atau mungkin berbagai pertimbangan itu dikumpulkan dan ketika kita mulai mulai kalau pastilah akan menimbulkan apa-tamanya kalau di istilah kita ada pilihan yang favorable atau yang unfavorable yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pasti ketika kita memilih salah satu menyenangkan yang sini atau tidak menyenangkan yang sini ya itu pasti ketika sudah mengumumkan data kita sudah punya pertimbangan itu yang kita harus menarik menarik diri dalam arti kita berdoa ya kita berdoa memohon petunjuk karena seperti kalau di kitab-kitab putusannya lama itu dalam memilih raja pun itu sepertinya Allah itu menunjukkan dengan jelas ya misalnya memilih raja daud memilih musa atau bagaimana itu seakan-akan itu jelas karena kita mungkin melihatnya membacanya sekarang ini tetapi ketika kita menghadapi situasinya situasi yang nyata ataupun situasi sekarang itu tidak akan semudah itu mungkin kemungkinan biasanya Tuhan akan memberikan petunjuk jadi kita minta memohon petunjuk yang berkenan atau sesuai dengan kandak Allah itu yang bagaimana keputusan yang mana yang harus kita ambil itu yang kita kita doakan kita usahakan kita komunikasikan dengan Tuhan karena kita sudah memiliki data tadi tetapi kita belum bisa memberikan suatu keputusan yang baik karena pasti nanti akan mengandung pro dan kontra tapi bagaimana keputusan yang bijak yang bisa kita lahirkan bisa kita putuskan kita tentukan kita mesti ke atas itu artinya di dalam ibu mengambil setiap keputusan itu pastinya ada dampaknya ya tetapi ibu tidak mengesampingkan bahwa mohon pertolongan dari Tuhan ya mohon penyertaan roh kudus sehingga akan menimbulkan atau mewujudkan keputusan keputusan yang bijak dan pastinya bermanfaat untuk organisasi maupun selain untuk keluarga ya begitu ya baik ibu kita sebagai perempuan ibu itu kan memang selain notabene kita di rumah ya wanita itu hanya tahunya kalau dulu hanya di dapur dan keluarga nah sekarang itu kita perlu tahu juga tentang organisasi kita sebagai perempuan perlu berorganisasi agar kita punya pengetahuan maupun teman keterampilan bahkan supaya kita bisa berjuang bersama untuk keluar dari zona kenyamanan dari konversi atas lingkup lingkungan rumah tangga menurut ibu bagaimana ibu melihat dari organisasi wanita katolik ini kalau kalau organisasi wanita katolik republik indonesia ini tahun depan satu abad ya seratus tahun itu seratus tahun bukan usia yang yang usia yang pendek usia yang usia yang cukup lama bu cukup lama satu abad itu jadi pastilah dari apa ibu pendiri kemudian bagaimana prosesnya itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa jadi jatuh bangunnya atau gemelengannya itu yang menjadi ujian ke singgap menjadi wanita katolik indonesia yang sekarang ini nah kalau saya melihat itu WKRI ini organisasi yang solid ya yang solid yang aktif dan dinamis jadi ada pergerakan selalu bergerak melakukan perubahan menyesuaikan zaman juga jadi tidak stuck tidak diam tapi terus berkembang itu yang saya lihat ibu kalau tadi ibu mengatakan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang terus bergerak artinya adaptif melakukan perubahan yang ada lalu dari pengalaman ibu mungkin ibu kan pernah sebagai ketua ranting bahkan tidak hanya anggota tetapi sampai ketua ranting berdasarkan pengalaman ibu berorganisasi mungkin silahkan ada yang yang perlu disampaikan dalam organisasi ibu baik saya juga pernah di penara itu di cabang luar biasa kalau melihat WKRI gerakannya memang selalu bergerak selalu aktif dinamis begitu tapi saya menyarankan juga bahwa gerakan ini jangan hanya berkisar di sekitar altar karena banyak sekali kategoril yang sudah ada di situ yang sudah bergerak di dalam gereja melayani umat kalau memang itu mungkin memang itu pasti nyaman lebih nyaman daripada ketika kita harus bergerak atau bekerja bersama dengan orang-orang di luar gereja karena itu pasti membutuhkan tadi suatu adaptasi yang baik bagaimana komunikasi yang baik dan manajemen konflik yang baik karena kita sendiri di dalam di dalam gereja itu di dalam organisasi saja di dalam BKRI itu juga tidak mesti mengurus semuanya misalnya dalam kerjasama pasti ada konflik dengan teman atau dengan atasan atau mungkin dengan ranting di bawahnya ini kenapa sih kok ranting tidak mau kok diim saja tidak mau bergerak kemana konflik-konflik itu kan harus di manage harus dikelola di dalam sendiri makanya nanti mungkin perlu pelatihan untuk manajemen konflik di dalam bagaimana mengatasi mengelola konflik-konflik di dalam di dalam organisasi nah kemudian bagaimana ini kalau keluar lagi ini konfliknya akan lebih lebih kompleks karena akan terjalin sama dengan yang berbeda agama berbeda suku atau berbeda pendidikan dan sebagainya disitu akan lebih banyak benturan nah mungkin ini salah satu yang sulit meninggalkan zona nyamannya karena ini banyak benturannya itu pasti lebih berat daripada menanggalkan dengan tempat inklusif yang disampaikan inklusif bahwa kita harus terbuka terbuka open dengan itu nanti ketika sudah dengan masyarakat tidak perlu misalnya kita menunjukkan saya ini katolik saya gereja saya wanita yang gini-gini tapi orang akan melihat apa yang dikerjakan ketika itu nyata jadi aksi nyata itu ada dan orang-orang masyarakat itu merasakan bahwa itu Kristus hadir kita tidak berkutbah banyak tentang Kristus tapi dengan tindakan nyata itu mereka sendiri akan merasakan maksudnya kita harus bisa mengambil peluang-peluang yang ada di sekitar kita dan kita harus bisa memilih dan kita berdiskresi kita pun juga organisasi sebagai perempuan dalam organisasi harus bisa memilih untuk menantang diri kita sendiri untuk melakukan suatu perubahan ke arah menjadikan kehidupan yang lebih baik begitu ya Bu baik Ibu sangat banyak sekali tapi ada satu lagi nanti sebelum Ibu berpesan untuk organisasi kami ada satu digitalisasi yang belum kita sentuh nah organisasi itu kan perlu juga memasuki era digitalisasi gimana Ibu kalau saya melihat WKRI sudah sampai ke situ dari beberapa platform itu kan sudah dikerjakan seperti saat ini ya kita berpodcast ini kan sudah masuk dalam digitalisasi itu jadi bagaimana apa namanya program yang direncanakan kemudian dilaksanakan oleh WKRI ini bisa menyentuh banyak anggota bahkan mungkin hampir semua anggota karena kalau misalnya secara manual secara offline gitu kan kemungkinan itu sangat sulit dengan begini program ini akan bisa menyentuh seluruh DPD ya seluruh anggota sewilayah DPD Jakarta nah jadi anggota bisa mengikuti bisa menikmati dan mereka pun bisa memaknai program-program ini sesuai dengan tantangan mereka masing-masing dan ini pun juga tidak terbatas di DPD saja bahkan ini kan orang lain bisa mengakseskan bisa bisa nah anggota yang lain di luar DPD bisa mengakseskan nah itu sudah sudah istilahnya ya itu tadi vibrasi ini kan positif ya jadi ketika bukan hanya anggota DPD saja tetapi bahkan dari sabang sampai mereka bisa melihat mereka bisa menghayati memaknai semua sesuai dengan tantangan dalam hidupan mereka masing-masing terima kasih banyak ibu ibu mungkin sebelum mengakhiri podcast kita saat ini ibu ada saran-saran untuk kami organisasi wanita katolik RI ibu silahkan ibu iya saran tadi saya sudah sampaikan untuk kalau inklusi itu diwujudkan kan tadi wikar itu sangat potensial untuk bisa inklusi itu tadi menghadirkan kristus bunda maria di tengah-tengah masyarakat secara nyata jadi ya hayuk kita keluar melahir masyarakat keluar supaya mereka mengalami kasih kristus bunda maria itu bagi mereka secara nyata terima kasih sekali ibu pada sore hari ini sangat menginspirasi sekali kami para wanita katolik RI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa buah saya mengatakan WKRI sangat potensial untuk menghadirkan kristus secara nyata di tengah masyarakat begitu ya ibu bahwa mengembangkan kemampuan serta memberdayakan seluruh jajaran wanita katolik RI guna meningkatkan kualitas di dalam pengabdian masyarakat tentunya ya ibu dan menghimpun aspirasi dan mengaktualisasikan potensi wanita katolik RI agar karya pengabdian dapat terwujud secara optimal dan sustainable tentunya ya ibu baik terima kasih mungkin dapat menyampaikan kepada kami selain saran-saran untuk wanita katolik RI ada closing statement ibu dari ibu untuk organisasi kami tercinta ini ibu silahkan ibu baik terima kasih kita belajar dari bunda maria seorang wanita yang sederhana ya yang tidak tahu dengan pasti bagaimana kehendak Allah atas dirinya pribadi maupun atas dunia yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tetapi bunda maria mempunyai suatu kalimat yang bagi kita sangat bermakna yaitu terjadilah padaku menurut kehendakmu fiat voluntas tua dan bunda maria dengan setia ya dengan taat dan setia mengikuti jalan tuhan dan ketaatannya itu membawa sukacita amin terima kasih ibu semoga dengan kesetiaan melalui teladan bunda maria akan berbuah ketaatan dan kebaikan bagi sesama terima kasih ibu materlun terima kasih baik terima kasih ibu ibu maria stefani ekowati yang sudah hadir disini bookcase wanita katolik RI ibu sangat menginspirasi sekali bagi kami ibu semoga apa yang ibu seringkan dan ibu bagikan pada saat ini sangat bermanfaat sekali bagi kami terima kasih kami dari wanita katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta mengucapkan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati